Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat ribafirin. Ribafirin adalah obat antivirus yang digunakan untuk menangani hepatitis C. Penggunaan ribafirin akan dikombinasikan dengan obat antivirus lain, seperti interferon atau sofosbuvir. Obat ini bekerja dengan mengurangi jumlah dan menghentikan penyebaran virus hepatitis C di dalam tubuh. Walaupun bisa mengurangi jumlah virus hepatitis C, sampai saat ini ribafirin belum bisa mencegah kerusakan hati, menyembuhkan hepatitis C, atau mencegah penularan hepatitis C. Untuk mencegah penularan hepatitis C, pasien tetap disarankan untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan tidak bergantian menggunakan jarum suntik yang sama dengan orang lain. Selain digunakan untuk mengatasi hepatitis C, ribafirin juga terkadang digunakan untuk mengatasi demam berdarah dan Siviar Akut Respiratory Syndrome atau SARS. Merek dagang ribafirin yaitu copodus dan rebetol. Obat ribafirin termasuk obat kategori X. Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin. Obat dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Belum diketahui apakah ribafirin dapat terserap ke dalam asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai ribafirin. Ribafirin harus digunakan bersama dengan obat antivirus lainnya, seperti interferon alfa 2A, peginteron alfa 2A, atau sopos bufir. Dosis ribafirin yang diberikan ditentukan berdasarkan usia dan berat badan BB pasien serta kondisi yang ditangani. Dosis untuk kondisi hepatitis C kronis yaitu 400 mg 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari selama 24 minggu. Dosis untuk kondisi hepatitis C yang disertai dengan HIV yaitu 800 mg per hari selama 48 minggu. Selain berdasarkan kondisi, dosis juga dapat diberikan berdasarkan usia dan berat badan pasien, serta merek dagang ribafirin. Dosis rebetol untuk dewasa. Untuk berat badan kurang dari 65 kg yaitu 400 mg 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Untuk berat badan 65-80 kg yaitu 400 mg di pagi hari dan 600 mg di sore hari. Untuk berat badan 81-105 kg yaitu 600 mg 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Untuk berat badan lebih dari 105 kg yaitu 600 mg di pagi hari dan 800 mg di sore hari. Dosis kopegus untuk dewasa. Untuk berat badan kurang dari 75 kg yaitu 400 mg di pagi hari dan 600 mg di sore hari. Untuk berat badan 75 kg atau lebih yaitu 600 mg 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Dosis rebetol untuk anak-anak. Untuk berat badan kurang dari 47 kg yaitu 15 mg per kg per hari dalam 2 dosis terbagi. Untuk berat badan 47-49 kg yaitu 200 mg di pagi hari dan 400 mg di sore hari. Untuk berat badan 50-65 kg yaitu 400 mg 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Interaksi ribafirin dengan obat dan bahan lain. 1. Peningkatan efek imunosupresan jika digunakan bersama asatioprin. 2. Peningkatan risiko terjadinya keracunan bagian dalam sel mitokondria dan asidosis laktat pada penderita HIV yang menggunakan obat nukleoside reverse transcriptase inhibitor atau NRTI seperti stafudin. 3. Peningkatan risiko terjadinya anemia jika digunakan bersama sidopudin. 4. Penurunan efektivitas ribafirin jika digunakan bersama produk antasida yang mengandung magnesium atau MG, aluminium atau AL, dan simetikon. Efek samping ribafirin yaitu mual, diare, sakit perut, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, sulit tidur, kulit kering, batuk, penurunan atau kenaikan berat badan, perubahan pada indera perasa atau pendengaran. Efek samping serius ribafirin yaitu kelelahan ekstrim, nyeri otot atau sendi, mudah memar, urin berwarna gelap atau BAB berdarah, mata dan kulit berwarna kuning atau penyakit kuning, jantung berdebar, nyeri dada, nyeri perut, atau nyeri punggung bawah, yang terasa berat. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan ruam yang gatal, kesulitan bernapas, serta bengkak pada kelopak mata dan bibir. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.